Ya, YLBHI menerima laporan dari berbagai wilayah pasca keseruan gerakan masyarakat sibil dan juga dari beberapa akademisi ada banyak tekanan, upaya intimidasi dan juga ancaman-ancaman kemarin misalnya konsolidasi mahasiswa dikelibata dibubarkan secara paksa oleh sekelompok yang diduga oleh preman nah oleh karena itu YLBHI mengecam segala upaya intimidasi dan ancaman ini ini bagian dari pembungkaman, bagian dari penghalang-halangan kebersihan bersepedapat barekspresi dan YLBHI menuntut pemerintah Jokowi untuk kembali netral, kembali tidak berpihak kembali menjadi presiden yang melindungi semuanya karena sikap-sikap atau ketidaknetralan pemerintah Jokowi mengakibatkan kemudian keraguan aparat di lapangan bertindak dan kami juga menyaruhkan masyarakat sipil untuk terus persilitas jangan takut, jangan mau dibungkam, jangan mau kemudian terintimidasi kita harus saling menjaga, kita harus saling kemudian memberikan bantuan dan yang ketiga adalah penting kita menjaga bersama pemilu ini tetap dalam suasana yang jujuran adil tidak kemudian merasa bahwa salah satu pihak lebih kuat, lebih benar dan didukung oleh kekuasaan sejatinya pemilu adalah cerminan dari kesulitan rakyat oleh karena itu, kepada seluruh elemen, kepada seluruh masyarakat kepada seluruh asibitas akademika yang bersuara, teruslah bersuara jangan takut, jangan diam, lawan